Lekester memastikan pesta kemenangan pertama mereka di partai final Piala FA Usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0 Gelaran final Piala FA musim 2020-2021 usai berlangsung di Stadion Wembley Pada hari Minggu Satu gol kemenangan Lekester City atas Chelsea tercipta berkat gol jarak jauh gelandang Yori Tilmenes Pada menit ke-63 Namun gol tersebut sempat menjadi perdebatan karena tepat sebelum Tilmenes mendapatkan bola Pada menit ke-63 terjadi kontak tangan dengan kulit bulat Awalnya bola hendak diumpan ke depan oleh pemain Chelsea, Rhys James, tetapi berhasil dihalau oleh Ayos Perez Saat menghalau, Perez tak sengaja menyentuh bola, akan tetapi wasi tidak menghentikan pertandingan tanda sebuah pelanggaran Bola pun menjadi liar dan didapatkan oleh Luke Thomas untuk dioper ke Yuri Tilmenes Beberapa detik kemudian, Tilmen mengeksekusi menjadi sebuah gol kemenangan Lekester City Gol tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial karena Far tidak menghanulirnya Keputusan wasi sangat tepat dengan mengesahkan gol Yuri Tilmenes Hal ini sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh Badan Pembuat Aturan Permainan Sepak Bola, IFAB Maupun dari pihak Premier League Sesuai dalam law of the game Hensball tidak dianggap pelanggaran jika terjadi karena pantulan dari anggota tubuh pemain itu sendiri Maupun pemain terdekatnya Dalam hal ini, Ayos Perez menghalau bola menggunakan kaki kirinya Akan tetapi, bola memantul tepat mengarah ke tangan kanannya Jika melihat situasi tersebut, wasi membuat keputusan benar soal proses gol Yuri Tilmenes Dalam laga final Piala FA 2020 Lekester City vs Chelsea